Kondisi jalan yang ada di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeklang sangat memprihatinkan. Sebagian besar jalan rusak parah dengan lubang menganga dan lebih mirip kubangan kerbau daripada jalan raya yang biasa dilewati kendaraan. Kendaraan yang melintas pun harus mengurangi kecepatannya dan ekstra hati-hati ketika hendak melintasi jalan itu. Kondisi jalan rusak seperti itu bukan hanya terjadi di sepanjang Desa Tunggal Jaya, tetapi di beberapa desa lainnya yakni Desa Taman Jaya, Ujung Jaya, dan sebagian desa Cigorondong yang membentang kurang lebih sejauh 14 km. Padahal ruas jalan ini menjadi satu-satunya jalur yang dilalui oleh masyarakat di empat desa tersebut untuk pergi ke kantor kecamatan, puskesmas, dan juga pasar yang ada di sumur. Selain itu, jalan itu juga menjadi akses utama wisatawan yang hendak berwisata ke Taman Nasional Ujung Kulon. Deden, salah satu warga desa panis Desa Taman Jaya, mengatakan kondisi jalan yang buruk sudah terjadi sejak tahun 2014 silam, namun hingga saat ini tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Padahal masyarakat sudah sering melakukan unjuk rasa, baik di Kabupaten Pandeglang maupun di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bantan. Rusak jalan itu ya kisaran 2014, 2014-an lah sebelumnya kan itu sudah pernah ada pembangunan jalan, tapi pas 2014 itu mulai hancur lagi. Rusak lagi ya? Dulu baru pengaspalan atau apa dulu? Pengaspalan. Pengaspalan. Ini salah satu-satunya jalan utama bang ya buat ke kantor kecamatan sama ke puskesmas? Ya betul. Selain salah satu jalan untuk menuju ke kantor puskesmas atau kecamatan, disini juga sebenarnya salah satu jalan penuh yang menuju kawasan Taman Nasional. Deden berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi jalur utama bagi wisatawan yang akan ke Taman Nasional Ujung Kulon. Aril Maranus dan Riza Ramdhani melaporkan dari kota Serang, Bantan. Ya informasi tadi mengakhiri berita Bantan pagi hari ini. Saya harus di Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!